Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Cinta Manuskrip Nusantara Terima kasih sudah mengikuti channel ini Untuk sesi kali ini saya akan membuat Menyampaikan beberapa paparan Paparan ini sebetulnya pada awalnya ditujukan untuk Sebagai bahan perkuliahan untuk mahasiswa Program studi ilmu hadis Di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Syarifullah Jakarta Pembuatan konten ini didasarkan secara konteksnya adalah Bagi peganti kuliah tatap muka Karena kita sedang menghadapi pencegahan terhadap penularan virus corona Untuk itu sebelum kita melanjutkan lebih jauh paparan ini Mari kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu Dan kita dapat hidup seperti sedia kala lagi Al-Fatiha A'udzubillahimunasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Al-Rahmanirrohim Al-Qiyamidin Iyakana'abudu'a'iyyakana'sta'in Ihdinasyiratul mustaqim Syiratul ladinan amta'alayhim Walil maghudubi'alayhim Al-Addulin Amin Mari kita mulai Ya seperti yang terpampang di dalam judulnya Saya mengambil tema tentang filologi, manuskrip, dan kajian hadis karya ulama Nusantara Nah ini adalah paparan pengantar kita untuk memahami bagaimana ilmu filologi Kemudian terkait konteks manuskrip dan bagaimana kemudian keterkaitannya terhadap kajian hadis Terutama terhadap karya-karya kitab hadis yang dibuat oleh para ulama di Nusantara Nah yang pertama adalah filologi Ya tentu sebagai sebuah ilmu di awal kita selalu memahami, memberikan pemahaman tiga hal Yaitu terkait dengan konsep ontologis, epistemologis, kemudian aksiologis Nah oleh karena itu seperti biasa kita mulai dari sebuah definisi Biasa secara etimologis Ya filologi itu biasanya dikembalikan kepada asal-asal dari Perangsa Yunani Vilos dan Logos Vilos itu love, cinta Sementara Logos itu adalah ilmu pengetahuan atau kata-kata Sehingga filologi secara etimologi bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mencintai kata-kata Nah itu Nah namun secara istilah kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa filologi itu secara umum ini adalah bagian dari rumpun ilmu budaya Sangat erat kaitannya dengan kajian bahasa dan di beberapa literatur disebutkan bahwa filologi ini sangat dekat dengan ilmu sastra Tapi nanti kita lihat apakah seperti itu atau tidak Nah tapi yang secara khusus filologi ini objeknya Ya ilmu budaya itu kan luas ya Daya jangkaunya, covernya sangat luas Nah oleh karena itu filologi itu cara fokusnya adalah dari beberapa manifestasi kebudayaan itu Dia filologi ini fokusnya pada kajian terhadap manuskrip atau naskah-naskah kuno Naskah kuno sendiri ialah tulisan tangan yang dibuat oleh manusia di masa silam Jadi tulisan tangan yang langsung dibuat oleh tangan manusia Kalau Adam Gacek di dalam bukunya Dia menyebutkan bahwa ada periodisasi tertentu Jadi tidak sembarangan tulisan tangan yang bisa disebut dengan manuskrip Tapi ada periodisasi waktunya yaitu tulisan tangan yang dibuat sebelum era printing Nah jadi sebelum ada era industri Nah itu sebelum adanya mesin cetak dan sebagainya Nah itu ketika manusia menuliskan suatu menggunakan tangan Nah itu dinamakan manuskrip Nah tapi setelahnya itu tidak termasuk dalam kategori itu Itu menurut Adam Gacek Nah lalu secara hasiologis gimana Apa pentingnya Genofilologi ini Jadi ini kan namanya tulisan di tangan di masa lalu Usianya berabad-abad Nanti kita di pertemuan video berikutnya Nanti kita akan membahas bagaimana Manuskrip itu seperti apa dan sebagainya Nah ini secara singkat saya ingin menyampaikan bahwa manuskrip itu tulisan tangan Yang ditulis berabad-abad silam yang lalu Khususnya di Indonesia kita ini mulai masuk ke dalam periode Masa printing era Era mesin cetak itu ya awal-awal abad ke-20 Jadi bayangkan saja kalau sekarang sudah tahun 2020 Kemudian awal abad ke-20 kan sekitar tahun 1900 Itu kan sudah hampir berapa tahun Hampir 150 tahun Itu kan sudah berapa generasi bedanya Dan kemudian itu banyak sekali konteks-konteks perubahan budaya, bahasa dan sebagainya Kemudian berubah Dan apalagi dengan objek di mana manuskrip itu berada Yang dia itu rentan, rapuh, rusak dan sebagainya Bahkan orang karena tidak peduli Kita jangankan manuskrip yang ditulis di zaman dulu Buku-buku SD, SMP Kita masih simpan enggak? Nah ini kan menjadi ancaman kepunahan Jadi ancaman kepunahan Jadi sebelum dia punah Kita kaji dulu dengan menggunakan ilmu filologi Tentu bagaimana dengan konteks-konteks kekiniannya Nah inilah yang saya bilang bahwa filologi itu kemudian dia bisa melebur Menjadi bisa melebur dan bersinergi dengan ilmu-ilmu yang lain Di Win Jakarta ada fenomena menarik Bahwa pada awalnya ilmu filologi itu hanya di fakultas ada Fakultas sastra, fakultas budaya Tapi saya sendiri saat ini mengampu mata kuliah filologi di tiga fakultas sekaligus Saya mengampu mata kuliah filologi di fakultas adab Di fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan Khususnya di program studi bahasa dan sastra Indonesia Dan satu lagi ini yang menarik adalah Bagaimana saya kemudian dikontak oleh ketua prodi Untuk membuka mata kuliah filologi di program studi ilmu hadis Fakultas suludin Ini menarik sekali Bagaimana filologi yang pada awalnya itu dikenal sangat-sangat Apa namanya Cultural studies Kajian budaya Tapi ini ditarik pada kajian keagama Ini menarik Nah khususnya dalam paparan di video ini Saya ingin menyampaikan bagaimana kemudian relevansinya dengan ilmu hadis Nah itu filologi Lalu bagaimana kemudian dalam konteks ilmu agama Dalam hal ini adalah ilmu hadis bagaimana Nah ini kita sedang berbicara masa lalu Filologi itu membayangkan masa lalu Pokoknya masa silam lah Kita yang ada di pikiran Kita sedang mikirin masa lalu kita Masa lalu itu bukan berarti harus diabaikan Ya kalau analoginya adalah mobil Kita ini mobil itu di depan itu ada kaca yang sangat besar Itu menunjukkan bahwa masa depan itu penting Tapi Anda jangan lupa bahwa di mobil itu Di kendaraan itu ada kaca spion yang kecil di kanan kiri Anda abai tidak melihat spion Ketika belok kanan atau belok kiri Anda bisa nabrak Anda bisa nabrak, bisa tertabrak, bisa celaka Ya tapi jangan sering-sering juga Jangan terlalu Terlalu Apa namanya Fokus juga Bukan terlalu fokus Artinya jangan Ya terlalu Bernostalgiaan saja Dengan kaca spion itu Ya dengan masa lalu Tapi kita harus lihat nih bagaimana Kemudian kita harus melakukan apa nih Setelah kita memegang Melihat kaca spion Setiri ini mau kita apain Nah ini Kajian masa lalu itu fungsinya kira-kira analoginya seperti itu Nah Kemudian dalam konteks Ilmu hadis ya Saya kira Di Khususnya di Winn Jakarta misalnya Misalnya kajian-kajian hadis kita Kita seringkali selalu melihatnya Ulama-ulama hadis itu Imam Bukhuri Imam Muslim Dan sebagainya Sofi Bukhuri lagi Sofi Muslim lagi Seolah-olah kemudian Tidak ada ulama lain yang memiliki kontribusi Terhadap ilmu hadis Khususnya di Nusantara Bagaimana dengan di Nusantara itu sendiri Maka kalau Anda melihat jauh Kalau kita melihat jauh sekali Kita bisa melihat bagaimana Para ulama Nusantara itu Sudah juga banyak sekali yang Menulis kitab-kitab hadis Tapi ini luput dari Dari kajian-kajian Kita semua Jarang sekali Itu dikaji Oleh Secara Secara Akademik Lebih fokusnya pada Ulama-ulama dari Timur Tengah Timur Tengah lagi Kita bisa lihat Di abad ke-16 Ada yang namanya Syekh Nuruddin Ar-Hanir Dari Aceh Syekh Nuruddin Ar-Hanir ini Menulis Sebuah kitab Yang judulnya Hidayat Al-Habib Fitar-Hib Fitar-Hib Ini adalah kitab Kumpulan-kumpulan hadis Yang menariknya Oleh Syekh Nuruddin Ar-Hanir sendiri Dia menerjemahkannya Kedalam bahasa Melayu Sebagai Haluan akan Nabi SAW Pada menyatakan Menggemari Segala kebajikan Dan menjauh Daripada segala Amal kejahatan Diterjemahkan dalam bahasa Melayu Bahkan Dalam artikelnya Profesor Oman Fatur Rahman Menyebut bahwa Hidayat Al-Habib ini Patut diduga Sebagai Sebagai Kitab Hadis pertama Yang ditulis Dalam bahasa Melayu Ini kan penting Untuk dikaji oleh Terutama oleh Anda yang memiliki Fokus kajian Terhadap Film hadis Bahkan Yang menariknya Kitab Hidayat Al-Habib juga Selain tadi Diterjemahkan dalam Bahasa Melayu Judulnya Juga dikenal Dengan nama yang lain Al-Fawa'id Al-Bahiyah Anil Ahadis An-Nabawiyah Ini kan menarik Nah ini Jadi Ini Patut bisa Dpertimbangkan Sebagai Kitab Hadis pertama Di ranah Melayu Karena apa Ditulis Kitabat ke-17 Isinya 831 Hadis Mulai dari Merujuk pada Kitab-kitab Imam Bukhari Imam Muslim Imam Turmudian Sebagainya Masih di Aceh Ada yang namanya Syekh Abdurra'uf Singkal Syekh Abdurra'uf Al-Ali Al-Jab Al-Fansuri Beliau menulis Syarah Latif Al-Arba'in Hadisan Lil'imam An-Nawawi Dilihat dari Namanya Kita sudah bisa melihat Bahwa ini adalah Syarah dari Kitab Arba'in Hadisan Yang ditulis Oleh Imam An-Nawawi Nah ini Ini Juga sama Seperti Ini menarik Bagaimana Sama seperti Isiandu Araniri Kitabnya Kitab hadis Tapi kemudian Disampaikan Dengan menggunakan Bahasa Melayu Ini kan dari Segejala bahasa Saja Pasti akan ada Akan ada Apa namanya Fenomena-fenomena Kebahasaan Bagaimana para ulama Menyampaikan Konten hadis Yang tadinya Diterus dalam Bahasa Arab Disampaikan pada Masyarakat Melayu Masyarakat Nusantara Yang Memiliki Bahasa tutur Melayu Nah Ini Nah ini Syekh Abdurra'uf Singkal Terhadap Syekh Latif Arba'in Hadisan ini Dia Ini terjemahan Juga menerjemahkan Dalam bahasa Melayu Mengomentari Memberi syarah Terhadap 40 hadis An-Nawawi Nah kemudian Yang lain Yang lain Ini dari Fatani Fatani itu Di Thailand Selatan Kenapa kok Nusantara Masuk juga Thailand Selatan Nah ini Konsep Nusantara Secara historis Kan tidak Indonesia Yang saat ini Kita kenal sebagai Nation State Sebagai negara Bank Tapi sebagai Konsep Area Budaya Penutur Nusantara itu Ya penutur Bahasa Melayu Nah ini sampai ke Daerah Fatani Di Thailand Selatan Ini di Fatani Ada Syekh Abdullah Bin Lebay Abdul Mubin Pauh Obbo Fatani Ini menulis Kitab Tanbihul Ghofilin Nah ini Menariknya Syekh Abdullah ini Dia tidak mengubah Namanya Nah ini Tidak mengubah Namanya menjadi Nama yang lain Tetap Nautam Bihrugofilin Yang merupakan Ini terjemahan Terjemahan Terhadap Judul yang sama Kitab Tanbihul Ghofilin Yang ditulis oleh Syekh Samarkandi Masih di Fatani juga Ya Abad 18 Ada Syekh Daud Al-Fatani Menulis Kitab Hadis Yang dikenal dengan Nama Faro'id Fawa'id Al-Fikir Fil Imam Mahdi Nah ini Menarik juga Sangat jarang Untuk Dikaji Mengkaji Kitab-kitab Hadis Dalam Konteks Nusantara Ada lagi Kita kembali lagi Ke Nusantara Ke Indonesia Ada Syekh Nawawi Al-Bantani Ya saya kira Buat Anda semua Yang bersandar Pesantren sudah sangat mengenal Nama Syekh Nawawi Al-Bantani Ya Dia pesantren Dalam konteks hadis Karyanya yang sangat-sangat terkenal Itu adalah Kitab Tanqihul Qaul Al-Khasis Tanqihul Qaul Nah ini kan Syarah dari Kitab Lubabul Hadis Ya Ada lagi Karya yang sangat terkenal Yang sering sekali Dirujuk oleh para Kiai Kalau ceramah Naso'iul Ibad Isinya 250 hadis Ini kan syarah dari Kitab Munabihat Al-Istiadad Liyaumil Ma'ad Nah ini Ini karya-karya Kitab hadis semua Dia piang Nulis ulama Nusantara Nah ini menarik sekali Lagi saya ingin Mengajak Pada kita semua Ini kitab hadis Hadis yang pada awalnya Itu disampaikan Oleh Nabi Muhammad Dalam bahasa Arab Tapi kemudian Karena masyarakat Tidak semua Masyarakat Nusantara Kan paham Bahasa Arab Tapi pemeluk Islam Bagaimana caranya Supaya ini bisa Ajaran agama Islam Terus dalam bahasa Arab Ini bisa dijalankan Secara sempurna Oleh masyarakat muslim Ya harus disampaikan Dengan bilisani Kaum Dengan bahasa Kaumnya Yang lain Ulama yang lain Itu ada Syekh Mabutermas Depacitan Ini saya kira Ini terkenal Sangat terkenal sebagai Kalau Prof. Oman Menyebutnya The most notable Hadis Expert From Nusantara Ya Syekh Mabutermas Bila mengarang Kitab Manhaj Ad-Dawi An-Nadhar Ya Ini syarah Dari kitab Mandumat Ilmil Adhar Jadi Syekh Jalaluddin As-Syuti Belum lagi Ada Syekh Muhammad Muhtar At-Torid Al-Bogori Mengarang kitab Hadith At-Takoh Ada Syekh Yasin Fadani Ini Syekh Yasin Fadani Ini kan Saya kira Buat mahasiswa Ilmu hadis Sangat populer Sekali Syekh Yasin Fadani Dikenal sebagai Musni di dunia Orang yang memiliki Sanat keilmuan Yang sangat Sangat Luar biasa Nah Itu ya Nah ini Ini kekayaan besar Satu sisi ada Fenomena Penulisan Kitab-kitab Di masa silam Pakai tangan Tapi satu sisi ada Ulama-ulama Yang menulis hadis Nusantara Di masa silam Ini kan Dua hal yang Sangat cocok sekali Nah itu tadi Ini adalah Contoh artikel Yang sangat baik Dari Profesor Al-Fatul Rahman Yang mengomentari Kitab Hidayat Al-Habib Syekh Nurin Ar-Niri Beliau ingin Membuktikan bahwa Para ulama Hadis Yang menulis Kitab hadis Di Nusantara Itu juga memiliki Sanat keilmuan Yang linear Sampai ke atas Nah ini menarik Saya di Kelas ini Saya sudah Mengirimkan lewat Google Classroom Jadi silahkan Dibaca Kemudian Anda Bisa membuat Ringkasan Apa yang Dituliskan oleh Profesor Oman ini Nah selanjutnya Kembali kepada Kajian utama kita Itu kenapa Kemudian kita harus Belajar filologi Ini Tadi saya sudah Menyinggung bahwa Manuskrip itu Adalah tulisan tangan Yang dibuat Di era sebelum Era cetak Artinya Belum ada mesin Fotokopi Belum ada mesin Penggandaan Yang artinya Ketika Seseorang ingin Memiliki buku Misalkan Saya menempunyai buku Kemudian saya punya Murid Itu Anda Murid saya Kemudian saya minta Anda untuk Menyalin Apa yang Isi Dari buku Yang saya punya Maka kalau Di zaman dulu Tidak bisa fotokopi Satu-satunya Cara Anda bisa punya Buku yang Saya miliki itu Ya Anda harus Menyalin ulang Nah Bayangkan Kalau saya Buku saya Yang asalnya Satu Kemudian Disalin oleh Murid saya Ada satu Kelas Tiga puluh Orang Berarti Akan ada Tiga puluh Jenis tulisan Yang berasal dari Tulisan yang sama Dengan berbagi Karakter masing-masing Si A Orangnya Dia teliti Kalau nulis Detil Si B Dia suka Meringkas Si C Orangnya suka Apa namanya Nyontek sana Sini Misalnya Nah itu kan Akan terjadi Variasi Nah Jadi karena terjadi Variasi Nanti Sumbernya Satu Kemudian Terbagi Akhirnya Menjadi Banyak Banyak Versi Dari Manuskrip-manuskrip Yang kemudian Ditulis oleh Murid-murid saya Itu Nah Itu Fakta yang pertama Fakta yang kedua Nanti saya bilang bahwa Manuskrip itu Setidak-tidaknya Ditulis Ketika Sebelum Printing period Sebelum era Period Mesin cetak Itu kan Kita bisa Bayangkan Kita saja Mulai menggunakan Aksara Aksara Latin Itu Belum lama Kalau Anda Merujuk pada Laporan Yang dituliskan oleh Kiai Hasan Maulani Dari Lengkong Kuningan Jawa Barat Dia menyebutkan bahwa Pertama Kalinya Masyarakat Nusantara itu Menulis Menulis Dalam Aksara Latin Itu karena Dipaksa oleh Belanda Ya Kenapa? Karena Belanda Tidak bisa membaca Aksara asli Masyarakat Nusantara Masyarakat Nusantara Itu Punya Aksara yang sangat beragam Punya Honocoroko Punya Cacarakan Di Sunda Hanacaraka Di Jawa Jejawan Di Lombok Kemudian Lontara Di Bugis Ketika sudah Masuk pengaruh Islam Kita punya Aksara Pegon Pegon itu adalah Aksara Arab Tapi ditulis dalam Bahasa Jawa Kemudian ada Aksara Jawi Itu Tulisan Arab Tapi Dibacanya Dalam Bahasa Melayu Sedangkan kita Sekarang Menggunakannya Menggunakan Aksara Latin Bayangkan Mungkin Kalau Anda Yang Dipesantren Anda Mungkin Bisa Punya Akses Untuk Membacanya Tapi Orang-orang Yang Tidak Punya Akses Terhadap Itu Ya Dia Sulit Nah Disinilah Filologi Kemudian Berperan Nanti Filologi Ini Berperan Sebagai Jembatan Antara Masa Salud Dengan Masa Silam Nah Fakta Yang Lain Kenapa Kita Harus Belajar Filologi Karena Filologi Ini Mengkaji Manuskrip Yang Sudah Tua Ratusan Tahun Orang Banyak Tidak Peduli Ngapain Belajar Yang Tua Tua Yang Kotor Kotor Kenapa Kita Belajar Ilmu Yang Kontemporer Kenapa Kita Tidak Mengkaji Yang Memang Sudah Jelas Laku Di Pasaran Misalnya Nah Ini Akibat Orang Memandang Seperti Itu Jadi Ilmu Ini Menjadi Minim Minim Sekali Yang Orang Yang Konsen Di binah Filologi Itu Tidak Banyak Padahal Sumbernya Itu Melimpah Sekali Saya Saja Waktu Kuliah Dulu Satu Satu Kelas Hanya Cuma Tiga Orang Untuk Peminatan Filologi Ini Menunjukkan Bahwa Filologi Ini Minim Peminat Tapi Di Satu Sisi Sumber Penelitian Melimpah Saya Terlibat Di Dalam Program Penyelamatan Manuskrip Kuno Asia Tenggara Lalu Program DREAMSY Digital Repository Of Endangered And Affected Manuskrip In Sotis Asia Yang Digagas Oleh Pusat Pengkajian Island Dan Masyarakat Dan Center For Manuskrip Culture Di Universum Hamburg Jerman Kami Menargetkan Akan Menyelamatkan Setidaknya 250.000 Halaman Manuskrip Kalau Satu Manuskrip Itu 500 Halaman Saja Itu Sudah 5.000 5.000 Ini kan Jumlah yang Sangat Besar Untuk Sebagai Objek Peneliti Nah Ini Kenapa Studi Filologi Penting Ada Banyak Hal Yang Relevan Dibandingkan Masa Kini Saya Baru Saja Selesai Membimbing Mahasiswa Misalnya Yang Meneliti Tentang Kita Bazelur To'un Tentang To'un Wabah Sekarang Ada Wabah Corona Ini Dia Melakukan Mahasiswa Saya Meneliti Nasah Tersebut Direlevansikan Dengan masa Kini Sedang Ada Wabah Corona Ini Luar Biasa Padahal Kitab Ditulis Ratusan Tahun Lalu Lalu Filologi Itu Ngapain Orang Yang Mengkaji Filologi Itu Nama Filolog Filolog Ngapain Filologi Itu Filologi Itu Merekonstruksi Teks Tadi Kan Saya Bilang Ada Kesenjangan Orang Zaman Dulu Nulis Di dalam Huruf Apa Bahasanya Bagaimana Sekarang Nulis Di dalam Bahasa Apa Ada Kesenjangan Nadi Direkonstruksi Kalau Ada Yang Salah Salah Kemudian Diperbaiki Sehingga Nanti Filologi Itu Menyajikan Teks Menyajikan Maskah Kitab Yang Sudah Siap Dibaca Yang Dia Tidak Lagi Kesulitan Kalau Masalah Di Zaman Sekarang Ini Menulis Aksara Latin Kita Ubah Menjadi Aksara Latin Sehingga Orang-orang Yang Kemudian Tidak Mampu Membaca Aksara Tersebut Dia Tetap Bisa Menikmati Hazan Yang Ditulis Oleh Leluhur Kita Di Masa Sinam Termasuk Dalam Kota Timu Hadis Tidak Semua Orang Bisa Baca Aksara Arab Sehingga Kemudian Pesan-pesan Nabi Muhammad Yang Sangat Mulia Itu Kita Latinkan Kalau Tadinya Arab Kita Terjemahkan Bahasa Indonesia Terjemahkan Bahasa Inggris Terlebah Republik Yang Lebih Luas Selain itu Melakukan Interpretasi Terhadap Konteks Jadi Filologi Punya Tugas Seperti Itu Lalu Apa Syaratnya Kita Bisa Menjadi Filologi Yang Baik Tentu Ini Syarat Standar Dalam Mengkaji Sebuah Disiplin Keilmuan Cerdas Objektif Peneliti Harus Cerdas Objektif Dan Jujur Ada Anekdot Bahwa Apa Bedanya Antara Akademisi Dengan Birokrat Kalau Birokrat Itu Boleh Bohong Tapi Tidak Boleh Salah Tapi Kalau Akademisi Itu Boleh Salah Tapi Tidak Boleh Bohong Kejujuran Nomor Satu Karena Kita Akan Mahsilkan Ilmu Pengetahuan Yang Harus Dinikmati Banyak Orang Nah Tentu Kesungguhan Mujtahid Ijtihad Mujtahid Kesungguh Kesungguhan Dan Tentu Karena Manuskrip Filologi Ini Objek Manuskrip Dan Objek Tulisan Yang Ada Di Dalam Manuskrip Maka Filolog Harus Menguasai Aksara Yang Terdapat Di Dalam Manuskrip Itu Jadi Kalau Manuskrip Bahasanya Arab Anda Harus Faham Bahasa Arab Anda harus bisa Baca Aksara Arab Kalau Manuskripnya Ditulis Dalam Bahasa Jawa Anda Harus Bisa Bahasa Jawa Anda Harus Bisa Membaca Aksara Pegon Kalau Naskahnya Ditulis Dalam Bahasa Arab Tapi Bahasanya Dalam Aksara Arab Tapi Bahasanya Adalah Bahasa Jawa Itu Pegon Dan Sebagainya Dan Tentu Yang Terakhir Adalah Anda Punyalah Keilmuan Cukup Kalau Dalam Konteks Ini Ilum Hadis Ketika Anda Membaca Naskah Yang Isinya Adalah Membaca Manuskrip Yang Isinya Adalah Ilum Hadis Maka Anda Harus Punya Bekal Ilmu Hadis Yang Cukup Supaya Anda Bisa Memahami Eks Itu Secara Kontekstual Secara Utuh Nah Ini Jadi Itu Bagaimana Saya Ingin Nanti Di Paparan-paparan Berikutnya Kita Akan Singgung Bagaimana Filologi Kemudian Berkolaborasi Dengan Begitu Banyak Ilmu Pertahuan Jadi Itu Saja Saya Kira Silahkan Jika ada Pertanyaan Khususnya Bagi Para Mahasiswa Di program Studi Mahadis Wind Jakarta Silahkan Sampaikan Saya sudah Sediakan Grup Telegram Kita Berdiskusi Di Grup Tersebut Terima Kasih Atas Perhatian Sudah Mendengarkan Paparan Ini Tentu Jangan Lupa Subscribe Channel Supaya Bisa Mengakses Dan Diberi Notifikasi Bahwa Ada Video-video Baru Yang Lainnya Terima Kasih Wabila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai